...suport terbaik untuk PSM Makassar, Komisaris PSM Makassar, Bapak Haji Sadikin Aksar. Yang kami hormati dan banggakan Komisaris PSM Makassar yang sempat hadir pada tahun hari ini, tidak bisa dipungkiri, beliau juga salah satu orang penting dalam catatan sejarah panjang PSM Makassar, Bapak Ruli Hadidik. Yang saya hormati, saya banggakan saudara-saudara saya yang selama ini sangat membantu, jauh-jauh saya cari, saya awalnya berkenalan tahun 2008, sekarang akhirnya bisa bekerja sama saya dengan dia lagi, Ibu Radna, yang saya hormati, Pak Ahmad, dan oh iya, minta maaf, malu datang di tengah-tengah kita juga. Yang mematili supporter yang pada malam hari ini sempat hadir, dari Kondar, dari Kondar, dari Kondar, dari Kondar, dari Kondar, dan tentu yang punya Maul Nipang, dan sekarang telah resmi menjadi sponsor PSM di Liga Indonesia Kondar. Ini adalah kalang grup, ini merupakan sebuah apresiasi kami bahwa hari ini di PSM Makassar kami disupport oleh dua perusahaan besar dari Kondar, Makassar, untuk membuktikan bahwa Makassar bisa tunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat sejarah untuk kita semua. Saya pertama-tama akan menyapa pemain PSM yang selalu hadir di lapangan menggunakan jersi PSM tapi tidak pernah ikut bermain. Mereka adalah pemain dengan nomor kunduk 12 yaitu para supporter PSM Makassar. Mereka-mereka inilah yang terus memberikan kepada saya masukan-masukan yang baik, memberikan kritik-kritik yang membangun. Sehingga hari ini kita bisa melihat sebuah tim yang berasal dari timur Indonesia yang Alhamdulillah hari ini bukan cuma mengharumkan nama Sulawesi Selatan tapi membawa kita ke segi final Piala ANC Bintu Kasih. Dari situ kita bisa buktikan bahwa PSM ini adalah klub besar. PSM bukan kaleng-kaleng. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati, tapi malam hari ini sengaja kami hadir di tempat ini untuk sama-sama menyaksikan acara Lautin Squad PSM Makassar di 2019. Musim ini merupakan musim yang sangat berat buat kami. di mana setelah dua musim sebelumnya kami berada di posisi tiga besar dan insya Allah tidak akan pernah keluar dari situ. Tahun ini kami harus melakoni laga demi laga pertandingan perang musim sampai ke pertandingan Asia dan perhadapan dengan berubitnya jatuh. Penundaan-penundaan ini memberikan kami harus mereskedul seluruh pergiatan-pergiatan kami. Mungkin di Indonesia inilah kita bisa melihat tiba-tiba kunjungnya jadwal-jadwal di tengah-tengah. Kami ingin memberikan nuansa sepak bola yang baik di kota Makassar. Segala sepak bola itu berasal dari kota ini. Sehingga kota ini harus kita jaga, kota ini harus kembali menjadi tempat lahirnya bintang-bintang sepak bola Indonesia yang akan mengharumkan nama Indonesia di pentas-pentas internasional. Untuk ini saya sampaikan kepada seluruh para pencinta PSN yang sempat hadir malam hari ini. Malam hari ini kita akan melihat seperti apa tim kebanggaan kita, tim kesayangan kita, tim PSN Makassar yang hadir dengan baju barunya. Desain ini kami berikan kepada seluruh pencinta PSN dan menerima masukan dari seluruh pencinta PSN. Bahwa desain ini merupakan hasil pemikiran yang baik agar tetap ciri khas dan juga motif yang ada di baju PSN tetap memberikan kemanfaat adat, budaya istiadat yang tetap dari masyarakat Sulawesi Selatan. Untuk itu saya berharap seluruh para pencinta PSN yang hadir pada malam hari ini selalu kami akan menekankan kepada kita semua bahwa PSN tidak mungkin seperti ini kalau tidak ada supporter pencinta PSN yang terus memberikan support baik moral maupun materi. Kembali saya akan ingatkan bahwa PSN adalah singkatan dari tiga huruf yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. P adalah pemain, S adalah supporter dan M-nya adalah manajemen. Ini akan berjalan sepanjang zaman dan tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kami ada karena supporter, supporter ada karena pemain, pemain ada karena manajemen. Inilah yang kami sampaikan dan pada malam hari ini juga dikena-kena seluruh kesibukan kita sebentar lagi kita akan memasuki Bukan Suci Ramadhan. Tolong berikan maafnya apabila ada hal-hal yang merugai perasaan perbuatan baik lisan maupun perbuatan kami baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja supaya kita memasuki bulan suci ramal yang berganda kecuali kritikan-kritikan yang ada di sosial media itu merupakan kritikan membangun yang terus terbuka untuk kami terima demi kebaikan PSN Makassar. Bapak ibu hadirin-hadirin yang saya hormati sebelum saya diri saya ingin menyampaikan satu hal. Tolong kalau tidak bisa support PSN datang ke stadion karena kapasitas stadion kita tidak memenuhi atau kecil atau kurang standar nontonlah PSN secara live di televisi kalaupun tidak bisa nonton secara live di televisi nontonlah secara streaming kalau tidak bisa nonton secara streaming tolong hadirkan PSN di dalam doa-doa kita agar PSN bisa menyenangkan di tahun 2021 Insya Allah tahun ini kami menargetkan kami menargetkan untuk bisa menjadi juara di tiga turnamen yang kami berbeda Alhamdulillah dalam satu pekan kami masuk ke dalam semifinal di dua turnamen yang berbeda dengan kejuangan dan kekuatan teman-teman serta kebersamaan mereka Alhamdulillah PSN sekarang sudah bisa bicara di tingkat Asia dan pada malam hari ini juga kami akan memperkenalkan selain jersey team juga ada PSN member card dan tugas sistem penjualan online karena selalu saya diprotes wakil kenapa diprotes itu calon-calon kalau ini sudah jalan dengan baik artinya satu kata balasi di calon untuk itu saya ingin sampaikan kepada seluruh pecinta PSN yang hadir pada malam hari ini terus kita berikan dukungan yang terbaik untuk di PSN Makassar terus kita berikan kritik-kritik yang baik dari awal saya katakan tolong apresiasi kami ketika kami memberikan hasil yang terbaik dan kritik kami ketika kami melakukan kesalahan-kesalahan jangan biarkan kami berjarak tanpa ada tekanan-tekanan jangan biarkan kami jarak tanpa ada presur-presur dari para supporter karena itulah yang akan membuat kami semakin kuat ini yang bisa saya sampaikan untuk akademinya karena kami mohon di maafkan sekian selamat menikmati ajaranya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih